Intro Oke, Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak terasa 79 tahun sudah ya Bu Kemerdekaan Indonesia Di satu sisi kita berbahagia Di satu sisi kita terus berdoa Agar saudara-saudara kita di Gaza Palestina-sana juga mendapatkan kemerdekaannya InsyaAllah Amin Baik ibu langsung saja Hari ini teman kita adalah berdamai dengan takdir Allah Ada yang belum berdamai dengan takdir Allah Banyak ibu Ada gak yang mengatakan begini Kenapa harus saya mengalami ini semua Ya Allah, ada gak Bukannya saya udah Salat ya Allah, udah jadi orang baik Ada gak Bu yang begitu Bukannya udah Ngaji, bukannya udah belajar agama Tapi kok makin dekat kepadamu Kok hujannya gak selesai-selesai ya Allah Atau kadang-kadang kita bilang Engkau temunya apa sih ya Allah Gak cukup ujian yang kemarin Masih ada ujian-ujian berikutnya Salah saya apa sih Dosa saya apa sih Atau ada yang mengatakan Ya Allah jahat banget sih Kok begini banget kehidupan saya Gak adil banget sih ya Allah Ada gak yang begitu Ada yang marah-marah dengan takdir Allah Kok belum kelar satu ujian Datang lagi ujian berikutnya Engkau temunya apa sih ya Allah Ada yang begitu gak Ada yang marah gak sama Allah Sehingga meninggalkan Allah Yaudah Kalau gitu udah sholat Masih berat hujannya Yaudah sekalian aja Gak usah sholat Ada yang begitu ya Ada yang akhirnya pergi Meninggalkan Allah SWT Karena marah Kepada Allah SWT Ada gak Sebelum saya mulai Ibu-ibu sekalian Dengan takdir Yang kadang-kadang Kita rasa gak enak Semua takdir itu baik Atau ada yang Yang buruk sekali buat kita Semua takdir itu adalah baik Takdir buruk itu Hanya karena kita memahaminya itu buruk Padahal semua takdir adalah Baik Sebelum saya menyampaikan Banyak hal mengenai Memahami takdir Beriman kepada takdir Saya ingin mengajak ibu-ibu semua Untuk sejenak Kembali merenung Lihat kawan-kawan kita Yang ada di Gaza Palestina sana Perangnya masih terus berkecamuk Sampai hari ini Tapi kenapa sekarang Beritanya jadi semakin gak Viral seperti pertama-tama Harusnya kita terus menyuarakan itu Coba lihat teman-teman kita Di Gaza Palestina sana Para ibu Yang kehilangan anaknya Banyak kan ibu-ibu Yang memegang jasad anaknya kan Pernah lihat Dalam video itu Mereka marah-marah Kepada Allah SWT Pernah gak lihat Kok begini sih hidup saya Kau temunya apa sih Bukannya saya udah ngafalin Quran Bukannya saya udah ngaji Bukannya saya udah sholat Pernah gak lihat Di antara semua video-video Yang bersiliwaran Di sosial media ibu-ibu sekalian Orang-orang Gaza itu Marah kepada Allah SWT Gak pernah kan Apa yang ibu lihat Dalam video itu Nangis Sebagai manusia biasa Nangis Kemudian mereka mengatakan apa Oh Masya Allah Apa yang mereka bilang Ya Allah Ada satu video Yang mereka katakan Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Engkau ambil anakku Ambil Alhamdulillah Ya Allah Engkau ambil rumahku Ambil Alhamdulillah Alaykum Lihat segala puji Bagimu untuk semua keadaan Ambil Ya Allah Alhamdulillah Engkau ambil rumahku Tengah airku Semuanya ambil Ya Allah Apa yang kau mau Aku mau Ya Allah Pernah gak lihat video itu Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT Masya Allah Saya ingin menyampaikan surat duha awalnya Sebelum saya menyampaikan banyak hal Bagaimana Kadang-kadang takdir itu gak enak banget Ya ibu sekalian Kalau boleh milih sih pengennya sehat Kalau boleh milih sih pengennya gak ada utang Kalau boleh milih sih pengennya suami yang baik Kalau boleh milih sih Inginnya yang belum punya anak Punya anak Yang belum punya jodoh Dapet jodoh Kayaknya hidup kok berat banget ya Memang setiap orang punya ujiannya masing-masing Dalam surat Al-Baqarah 155-157 Allah SWT berfirman 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 Allah pasti menuji Hai sayang Allah pasti menuji Ya Manusia-manusia ini Kadang-kadang Allah uji dengan takut Ibu-ibu pernah takut dalam kehidupan Saya pernah rasakan takut ketika Anak saya lahir Nggak nangis Nggak bergerak Dinicu dua minggu Kemudian dokter Belasan dokter Menendam Detangi saya Dan mengatakan Anak ini ada masalah Karena mungkin Dia jantungnya bocor Kemudian Otaknya harus di MRI Di bagian belakang Sepertinya ada cacat tulang belakang Bagian darah Sepertinya ada masalah Di luar kimia dan sebagainya Empat tahun yang lalu Anak saya keempat namanya Suleiman Saya rasa takut pada masa itu Walaupun alhamdulillah Saat ini anak saya sehat Alhamdulillah Saya pernah merasakan takut ketika Saya lihat ibu saya serangan jantung Dan berhenti nafas Nggak berdetak jantungnya Dan koma juga Sebelas hari dengan ventilator Saya rasa takut ketika Corona kemarin Ibu sekalian Karena ada pesantren Dimana ada ratusan anak hidup disana Semua keuangan Dan sedekah tidak ada Sementara Anak-anak harus terus belajar Saya berpikir gimana Cara mendapatkan uang ini Secara pekerjaan Tidak ada pekerjaan Pada masa itu ada rasa takut Masing-masing kita punya rasa takutnya Masing-masing Betul ibu-ibu sekalian Allah katakan Allah pasti akan menguji Dengan minal khauf Dengan ketakutan Kadang-kadang kita juga Lapar Kadang-kadang kita kekurangan harta Kekurangan jiwa Ada orang-orang yang kita cintai Meninggal lebih dulu Kekurangan buah-buahan Ada yang berkebun Belum punya Belum panen Atau ada yang berkeluarga Belum punya anak Dan sebagainya Wabashir al-sabri Beritakan kabar gembira Untuk orang-orang yang Sabar Orang-orang yang sabar itu apa? Orang-orang yang ketika ditimpa musibah Dia katakan Inna lillahi Wa inna ilaihu roji'um Ya Allah Segala sesuatu ini Milik engkau Ya Allah Dan akan kembali kepadamu Ibu-ibu kenapa marah Kalau dikasih ujian Kalau misalnya Ada orang yang meninggal dunia Ada Seorang yang kita cintai Meninggal dunia Kadang-kadang kita marah Harta kita habis Kadang-kadang kita marah Segala sesuatu Membuat kita marah Kenapa? Karena kita merasa Semua itu milik kita Ibu nih Ada mobil di depan Ibu marah gak Kalau mobil di depan ilang? Ibu gak marah Karena itu bukan mobilnya ibu Ya gak? Tapi kalau di depan itu Mobilnya ibu Mobil itu ilang Ibu marah gak? Marah Kenapa? Karena satu Ibu ngerasa yang pertama Bukan milik ibu Yaudah bukan punya saya Yaudah gak apa-apa Tapi ketika ibu merasa itu milik ibu Apa yang hilang Pasti ibu akan marah Sama seperti dalam kehidupan ini Kenapa kita bisa marah? Kenapa orang-orang digazah Kadang-kadang tidak marah? Karena mereka Orang-orang digazah tahu Anaknya bukan punya dirinya Rumahnya bukan punya dia Hartanya bukan dia Bukan punya dia Bahkan dirinya sendiri Bukan milik dia Semua milik Allah SWT Sewaktu-waktu Allah ambil Ya terima Itu bukan punya mu Itu hanya dititipkan Dipinjamkan saja untuk mu Tukang parkir Kalau diambil motor mobilnya Tidak pernah marah Kenapa? Karena dia tahu itu bukan milik dia Hanya dititipi saja Jadi kalau sewaktu-waktu itu terjadi Pada diri kita ibu sekalian Apapun yang Allah ambil Jangan marah Ada empat tingkatan manusia Ketika menghadapi ujian-ujian Allah Pertama Dia akan marah Kenapa dia marah? Karena dia merasa itu punya dia Dia yang berhak memilikinya Dia lupa Hanya dipinjamkan Dipinjamin saja Ini badan juga bukan punya kita Ibu-ibu sekalian Betul tidak? Suka-suka pemiliknya Mau dibuat apa Atau mau diambil kapan Betul tidak ibu-ibu sekalian? Anak kita Suami kita Apa siapa Harta Jabatan Apa segala sesuatu Itu bukan punya kita Tidak ada Satupun yang milik kita Jadi kalau pemiliknya Mau ambil Ya sudah Kita bisa Kita bisa apa? Kita hanya dititipi saja Jadi kita seorang hamba yang tugasnya cuma menjalani saja Apa yang sudah Allah takdirkan pada kita Tingkatan kedua Kalau Allah berikan ujian kepada manusia Orang-orang itu sabar Sabar itu apa? Sabar itu menahan Dia mampu teriak-teriak Dia mampu marah-marah Tapi dia tahan Itu namanya sabar Balasan sabar itu banyak di dalam syurga Salah satunya surah Az-Zumar ayat 10 Balasan sabar adalah Pahala tidak ada batas Jenis orang ketiga Ketika Allah berikan ujian kepada dirinya Dia rildo Ibu mu tahu apa rildo Gak ada rasa sakit sama sekali Gak ada rasa sakit Terserah ya Allah Terserah engkau Apapun yang engkau berikan padaku Aku terima ya Allah Terserah engkau Wahai Allah Hanya saja berikan aku Punggung yang kuat Untuk bisa menjalaninya Wahai Allah Itu rildo Gak ada rasa sakit Mau Allah buat apapun kepada dirinya Gak ada rasa sakit Karena dia tahu Semua takdir adalah baik Dan semua yang terjadi pada dirinya Sudah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun Sebelum penciptaan langit dan bumi Sebelum penciptaan diri kita Allah sudah takdirkan Engkau akan disakiti Jam segini hari ini Engkau akan mengalami ini Hari ini jam segini Betul ibu mu sekalian Rildo Tugas kita menjalani aja Gak ada rasa sakit sama sekali Tingkatan tertinggi Ketika orang-orang diberikan ujian Adalah Bersyukur Bisa gak ibu mu sekalian bersyukur Susah ya bu Dalam keadaan diberikan ujian Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih bisa bilang Alhamdulillah Lihat gak ibu tadi bilang apa Engkau ambil anakku Ya Allah Alhamdulillah Engkau ambil rumahku Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Engkau ambil semuanya Alhamdulillah Bahkan kalau semuanya belum cukup Engkau ambil yang lain-lain Alhamdulillah Ya Allah Ambil ya Allah Apa yang engkau mau Aku mau Itu kalimat beliau tadi Tingkatan tertinggi seseorang Ketika Dalam keadaan bersedih Sekalipun Dia ucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Untuk semua keadaan Lewat hal-hal seperti itulah Kita jadi belajar sabar Jadi belajar tangguh Jadi belajar kuat Jadi belajar tawadu Rendah hati Saya teringat Kami sampai hari ini Masih punya Program mengajar di penjara Bu Teman-teman di penjara Mengatakan Alhamdulillah Sudah 25 tahun Saya disini Kata beliau Alhamdulillah Kalau saya gak disini Mungkin saya masih sombong Petenteng-petenteng Di luar sana Ketika saya berada disini Saya merasa bahwa Saya gak ada apa-apanya Saya bukan siapa-siapa Alhamdulillah Terima kasih pada Allah Sudah di penjara Sudah berada disini Kata beliau Saya mengenal Allah Justru disini Kata beliau Justru kalau di luar Hidup pikuk dunia Justru gak kenal Allah Justru pada saat Dalam keadaan susah Saya mengenal Allah Alhamdulillah Banyak lah bu Kalau kita renungi Alhamdulillah Ujung-ujungnya Betul gak ibu-ibu sekalian Maka Saya bacakan surat duha Untuk kita semua Atau kita mau baca Bareng-bareng ibu sekalian Nanti kemudian Saya akan sampaikan Bagaimana Setiap masalah Yang kita lalui Ujung-ujungnya Selesai juga kok Gak ada masalah Yang gak selesai Di surat duha Diterangkan Semua masalah Yang kau alami Pasti selesai juga Tapi setelah itu Datang ujian baru lagi Jadi siap-siap Kita baca surat duha Bareng-bareng Boleh bu? A'udhu billahi minash shaytan rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'udhu billahi minash shaytan raja 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 Ini Allah menerangkan Bagaimanapun Engkau'udhu billahi minash shaytan raja Allah lihat kesusahan mu Allah lihat sakit mu Allah terus bersama dengan dirimu Dan kata Allah Dan Allah tidak kula membenci mu Allah berikan kita ujian-ujian Bukan karena Allah benci kita Justru kebalikannya Allah memberikan ujian-ujian Karena Allah Sayang pada kita Kenapa sayang? Karena Allah rindu Ingin dengar rintihan lagi Kayak dulu Kalau dikasih kaya Lupa sholat malam Dikasih sehat Lupa sholat malam Dikasih jabatan yang bagus Hidup yang bahagia Lupa untuk doa dengan khusyuh Giliran dikasih sedih Baru nangis-nangis lagi kan Kadang-kadang Allah rindu Dengan tangisan-tangisan itu Makanya Karena udah lama gak nangis sama Allah Udah lama gak khusyuh sholatnya Udah lama gak sungguh-sungguh Minta sepenuh hati pada Allah Allah kasih ujian-ujian lagi Supaya kembali lagi sama Allah Jadi Allah katakan Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Dan tidak pula membenci Allah tidak pernah meninggalkan kita Kita yang ninggalin Allah Allah gak pernah benci kita Jadi jangan pernah sekali-kali kita bilang Kenapa sih Allah gak adil banget Justru Allah ingin yang terbaik buat kita Kemudian di buku semua Lihat lagi Di dalam surah ad-duha ayat 6 Ayat 7 Ayat 8 Ad-duha ayat 6 Ayat 7 Ayat 8 Kata Allah Alam yajrika yatim Faa Surah ad-duha ayat 6 Apa kata Allah Allah sebenarnya Menyampaikan mengenai Nabi Muhammad S.A.W. Namun bisa juga Untuk diri kita semuanya Tentu saja Kata Allah Bukankah Allah Mendapatimu Sebagai orang yang yatim Lalu Allah Melindungimu Atau mungkin Dalam kehidupan kita yang sekarang Bukankah Engkau ini Dalam keadaan yang sendiri Dalam keadaan yang takut Tapi Allah Ujung-ujungnya Melindungimu Allah s.w.t Berciriman Bukankah Ya Muhammad Allah mendapatimu Sebagai seorang yang yatim Namun kau tidak sendirian Karena Allah Melindungimu Sama seperti kita Kadang-kadang kita Dalam kehidupan yang yatim Dalam kehidupan yang sendiri Yang takut akan segala sesuatu Kata Allah Tapi Allah Melindungimu Kau tidak sendirian Berjalan di atas buka bumi ini Allah terus bersama dengan dirimu Kemudian Allah katakan Dalam surat Ayat 7 Dan dia mendapatimu Sebagai orang yang bingung Lalu dia memberikan petunjuk Kadang-kadang dalam kehidupan Kita bingung Kalau saya boleh curhat sedikit Bu Saya sering bilang sama Allah Ya Allah Saya harus gimana Pernah gak bilang gitu Saya mesti gimana Ya Allah Tolong kasih petunjuk Gimana Saya gak tahu Apa yang harus saya lakukan Nah sering sekali Dalam kehidupan saya Kalau saya boleh jujur Kepada ibu-ibu sekalian Perkataan yang sering saya bilang Sama Allah Ya Allah Saya harus gimana Apa yang harus saya lakukan Ya Allah Saya bingung Saya gak tahu Saya hilang arah Kata Allah Dan dia mendapatimu Sebagai orang yang bingung Lalu Allah memberikan petunjuk Coba ibu-ibu ingat-ingat lagi Puluhan tahun ibu-ibu hidup Pernah gak rasa bingung Saya mesti gimana Saya harus ngapain Apakah putusnya harus Saya ambil ya Allah Tapi Allah selalu memberikan Petunjuk kepada diri kita Betul ibu-ibu sekalian Berikutnya Kata Allah SWT Dalam surat Buhai Ayat ke-8 Kata Allah SWT Dan dia mendapatimu Sebagai orang yang kurang Lalu dia memberikan Kecukupan Engkau merasa kekurangan Dalam hal ini Dalam hal itu Tapi ujung-ujungnya Allah memberikan engkau Kecukupan Engkau masih bisa hidup Dan meneruskan hidup Sampai hari ini Betul ibu-ibu sekalian Jadi gak ada Yang namanya Mengeluh terus-menerus Nabi Ayyub Ujannya dahsyat Kita jangan bilang Ya itu Nabi Tadi di awal Saya sudah kasih contoh Manusia biasa Di zaman sekarang Beber sekalian Ya teman-teman kita di Gaza Sekarang kita pindah sedikit Nabi Ayyub Kesannya ada dalam Surah Al-Ambiyah 83-84 Ibu-ibu lihat di sana Nabi Ayyub Puluhan tahun bahagia Anaknya banyak Kayaraya Sehat Kawan-kawan mencintainya Namun ingat Kehidupan tidak melulu Di atas Roda itu ada di atas Kadang-kadang di bawah Pada saat roda itu Berputar di bawah Nabi Ayyub Merasakan kehilangan semuanya Kesehatannya Hilang Beliau mendapati Dirinya memiliki Penyakit kulit Yang sangat parah Sehingga ulat-ulat Menggerugoti badannya Dalam waktu yang bersamaan Anaknya terkena musibah 12 anaknya meninggal dunia Dalam waktu yang bersamaan Hartanya habis Tanaman-tanaman Terbakar Kemudian hewan piaraat Hewan-hewan ternak Semuanya mati mendadak Tidak ada harta sama sekali Kaum semuanya meninggalkannya Karena takut akan penyakit tersebut Hujannya bertubi-tubi Sama seperti ibu sekalian Atau seperti saya Kok belum keluar satu hujan Datang lagi ya hujan berikutnya Pernah gak begitu ibu sekalian Nabi Ayyub Hujannya bertubi-tubi Tapi Nabi Ayyub Berkata Dalam surah Al-Ambiyah 83 Ya Allah saya sakit Engkau lah yang maha pengasih dari semua pengasih Engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang Artinya apa? Ya Allah saya sakit Saya sedih Ya Allah saya terluka Ya Allah Tapi engkau lah yang tetap maha penyayang dari semua penyayang Artinya apa? Tetap usnudhan pada Allah SWT Bahwa Allah yang paling menyayangi dirimu dibandingkan dengan yang lain-lain Engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang Engkau lah yang maha pengasih dari semua pengasih Ya Allah Hanya saja aku seorang hamba Boleh kan ngadu ya Allah Aku tuh lemah Aku tuh capek ya Allah Aku gak tau harus gimana Aku bingung ya Allah Aku takut ya Allah Ibumu pernah gak bilang sama Allah Ya Allah saya takut ya Allah Saya mesti gimana ya Allah Itu kalimat yang saya ucapkan waktu ibu saya gak bernafas Saya mesti gimana ya Allah Itu yang saya ucapkan ketika ibu saya koma 11 hari pakai ventilator Kata dokter harapan hidup kecil Saya katakan saya takut ya Allah Saya harus gimana ya Allah Sama seperti ibu semua Ibu semua punya kejadiannya masing-masing Kadang-kadang ibu bilang sama Allah Ya Allah saya takut Boleh Seorang hamba mengadu kelemahannya pada Tuhannya Boleh ya Allah Saya capek ya Allah Saya lemah ya Allah Saya takut ya Allah Saya gak berdaya ya Allah Saya gak bisa apa-apa ya Allah Boleh Ngadu sama Tuhanmu Yang maha kuat Mengadukan segala macam kelemahanmu Tapi kemudian Engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang Artinya Ya Allah aku tau Engkau memberikan ujian ini padaku Karena engkau sayang padaku Ya Allah Kadang-kadang kita tanya Maksudmu apa sih ya Allah Ini semua tuh maksudnya apa ya Allah Kita belum bisa menangkap maksudnya hari itu juga Betul ya bebas kalian ya Kita baru bisa menangkap maksudnya Mungkin setahun kemudian Dua tahun kemudian Tiga tahun kemudian Tapi selalu ingat Engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang Terima kasih ya Allah Dikasih ujian kehilangan Dengan ini aku belajar bahwa tidak ada yang abadi Bahwa semuanya milikmu kembali kepadamu Dan jangan terlalu mencintai berlebihan Makasih ya Allah Dikasih ujian pengkhianatan Jadinya tahu bahwa selama ini terlalu cintanya sama makhluk Sehingga makhluk itu mungkin saja berpotensi menyakiti diriku Harusnya cintaku yang penuh ini kepadamu ya Allah Selama ini terlalu cinta pada makhluk misalnya Bebas kalian Kadang-kadang kalau terlalu cinta pada makhluk Orang yang kita cintai itu yang paling bisa menyakiti diri kita Makanya Rasulullah katakan jangan terlalu cinta Cintanya sewajarnya saja Karena kalau kau terlalu cinta Engkau akan Benci satu hari nanti Engkau terlalu cinta Sampai-sampai cinta pada makhluk lebih utama Dibandingkan cinta kepada Allah Siap-siap ujian pun datang dari yang paling kau cintai itu Teman-teman semua